Setelah dilakukan pelipatan surat suara, pada Rabu siang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Merangin melakukan packing atau pengemasan logistik untuk didistribusikan ke TPS. Saat ini logistik disimpan di gudang KPUD di kawasan Puskesmas, Pematang Kandis. Menurut Ketua KPUD Merangin, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin, jumlah TPS sebanyak 858 TPS. Sementara jumlah penyelenggara pilkada merangin dari KPUD lebih kurang 7.000 orang. Sementara distribusi logistik akan dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Juni. Untuk tanggal 24 khusus distribusi untuk daerah yang jauh, seperti kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Tabir Barat, dan Tabir Timur. Sedangkan pada tanggal 25 distribusi untuk 20 kecamatan lainnya. Menurut Iron, distribusi dilakukan lebih awal karena mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, seperti hujan di jalan dan sulitnya medan. Logistik itu hari ini ya, itu sudah masuk dalam proses packing ya. Distribusi logistik itu nanti akan kita lakukan mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 25. Hari pertama itu akan kita distribusikan ke kecamatan yang jauh ya. Nah seperti misalnya Jangkat Timur, Jangkat... Lut Hidayat, Jambi TV